Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab integral Atau nama lainnya adalah anti turunan Baiklah, mari kita simak dengan baik Yang pertama adalah integral tak tentu Ada dua rumus dasar disini Yang pertama adalah integral ADX itu sama dengan AX plus C Jadi kalau saya punya integral 2DX Maka hasilnya adalah 2X plus C Nah C disini itu adalah konstanta Kemudian kenapa hasilnya 2X Kita coba aja kalau hasil integral ini 2X plus C Kita turunkan apakah hasilnya sama dengan 2 Ya benar Jadi itulah alasan kenapa Integral dari 2DX itu sama dengan 2X plus C Yang kedua adalah integral AX pangkat N DX Itu sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C Misal saya punya integral 2X pangkat 2DX Maka hasilnya adalah 2X pangkat N plus 1 Jangan lupa plus C Karena dia konstanta Maka hasilnya adalah 2X pangkat 3 Per 3 plus C Kalau teman-teman masih ragu dengan jawabannya Coba teman-teman cek hasil integral ini Dengan turunannya Jadi 2X pangkat 3 Per 3 plus C Kalau kita turunkan Maka hasilnya adalah 2X pangkat 2 Jadi salah satu mengecek Jawaban hasil integral itu benar atau tidak Kita turunkan jawabannya Apakah sama dengan soalnya Baik Selanjutnya adalah Sifat dari integral tak tentu Yang pertama Integral 2 Sorry integral KFX DX Itu sama dengan K integral FX Jadi kalau saya punya Integral 2X pangkat 2DX Itu boleh Sama dengan 2 integral X kuadrat DX Jadi 2 nya boleh dipindah ke depan Karena dia bersifat koefisien Selanjutnya yang kedua Integral FX plus min GX Itu sama dengan integral FX plus min integral GX Jadi misalnya Saya punya integral 2X plus 3 Plus 3 DX Boleh dipecah jadi integral 2X plus integral 3 DX Nah Boleh seperti ini Baik Kita coba latihan soal Yang pertama Integral min X per 12 Jadi kita coba Ini sama dengan integral 2X plus 1 Ini sama dengan integral min X 12 plus 1 Per N plus 1 12 plus 1 Plus C Sorry ini gak pake integral lagi Karena dia sudah Diintegralkan Kemudian kita Kemudian kita sederhanakan Jadi min X pangkat 13 per 13 plus C Nah ini adalah jawaban dari nomor 1 Selanjutnya Nomor 2 Integral dari 2X pangkat min 4 per 9 Jadi Sama dengan 2 Kali X Kemudian min 4 per 9 Ditambah 1 Jangan lupa Kemudian juga N plus 1 Min 4 per 9 Plus 1 Plus C Selanjutnya 2X Min 4 per 9 Plus 1 Itu sama dengan 5 per 9 Per 5 per 9 Kita sederhanakan Jadi 2 bagi 5 per 9 Itu sama dengan 18 Per 5 Gitu ya Kemudian ini Jadi X pangkat 5 Ini jadi Akar 9 Jangan lupa Plus C Nah ini adalah hasil dari Nomor 2 Selanjutnya Nomor 3 Integral dari Min 2 Per Akar X Akar 7 Dari X Nah sama dengan Kalau ada penyebut seperti ini Kita ubah dalam Membilang Jadi Min Jadi integral Min 2 Kali X Pangkat Min 1 Per 7 Nah kenapa Jadi Min 1 Per 7 Kan ini Ini awalnya Per X Pangkat 1 per 7 Jadi Kalau diubah dalam Pembilang Atau Dinaikkan ke atas Jadi Min Pangkat Min D X Jadi kita Integral Kita integralkan Min 2 X Min 1 Per 7 Tambah 1 Berarti 6 Per 7 Ini juga 6 Per 7 Hasilnya adalah Min 14 Per 6 X Pangkat 6 Per 7 Nah kita Serenakan Jadi Bagai 2 Min 7 Per 3 Ini jadi Akar 7 X Pangkat 6 Plus C Nah ini adalah Jawaban Nomor 3 Selanjutnya Untuk Nomor 4 Nomor 4 Integralnya Satu Per 1 Karena kan Tadi Menurut sifat Integral 2X Dikurangi Integral 12 Jadi Saya integralkan Langsung Sama Dengan 2X Pangkat 2 Per 2 Kemudian Min 12X Plus C Kita Serenakan Jadi X Pangkat 2 Min 12X Plus C Nah Selesai Ini adalah Jawaban Nomor 4 Selanjutnya Untuk Nomor 5 Nah Sama Kalau Ada Penyebut Seperti Ini Kita Ubah Jadi Integral X Pangkat Min 2 Min X Pangkat Min Setengah DX Nah Sama Sama Dengan Saya Integralkan X Pangkat Min 1 Karena Min 2 Tambah 1 Adalah Min 1 Per Min 1 Kemudian Min X Min Setengah Tambah 1 Sama Dengan Pangkat Setengah Ini Jadi Per Setengah Maka Hasilnya Adalah Min 1 Nah X Pangkat Min 1 Ini Pindah Jadi Penyebut Jadi X Pangkat 1 Kemudian Ini Jadi 2 Akar X Plus C Jadi Jawabannya Adalah Min 1 Per X Min 2 Akar X Plus C Nomor 6 Nah Kalau Bentuknya Seperti Ini Teman Teman Harus Dibedakan Dulu Ini Sama Dengan Integral X Pangkat Sepertiga Min Per 3 X Min 2 X Pangkat Setengah Per 3 X Jadi Boleh Doba Dalam Bentuk Seperti Ini DX Kemudian Ini Adalah X Pangkat Sepertiga Ini Ada X Jadi Harus Diserenakan Dulu Nah X Pangkat Sepertiga Per Tiga X Itu kan Sama Dengan Sepertiga X Pangkat Ini Kan Dikurangi Sepertiga Kurangi Tiga Per Tiga Jadi Pangkat Min 2 Per Tiga Nah Ini Juga 2 Per Tiga X Setengah Kurangi 2 Per 2 Sama Dengan Pangkat Min Setengah Nah Kemudian Diintegralkan Jadi X Min 2 Per 3 Tambah 1 Sama Dengan Sepertiga Per Ini 3 Kemudian Dikalikan N Per 1 Kali Sepertiga Min 2 X Pangkat Setengah Per 3 Kalikan Setengah Sama Dengan Akar Pangkat 3 Dari X Per 1 Kemudian Ini 2 Akar X Per 3 Per 2 Nah Kita serahkan Lagi 3 Akar X Min 4 Per 3 Akar X Plus C Nah Kalau Ketemu Soal Seperti Ini Teman Teman Harus Dipisa Dulu Jadinya Seperti Ini Kemudian Materi Berikutnya Adalah Integral Tentu Apa Bedanya Sebenarnya Sama Untuk Cara Penyelesaiannya Cuma Yang Membedakan Adalah Kalau Integral Tentu Dia Mempunyai Batas Atas Sama Batas Bawah Jadi B Ini Itu Adalah Batas Atasnya Kemudian A Ini Adalah Batas Bawah Jadi Ketika Sudah Dintegral Ke Lantik Baru X Disubstitusi X Disubstitusi Untuk Batas Atas Kemudian Dikurangi X Disubstitusi Ke Batas Bawah Jadi FB Min FA Supaya Lebih Paham Mari kita Perhatikan Nomor Satu Kita Integral Dulu Jadi Kalau Ini Integral Ini adalah 2 Per 3 X Pangkat 3 Batasnya Dari 2 Sampai 0 Nah Kita Substitusi Batas Batas Atas Kurangi Batas Bawah Jadi 2 Per 3 Dikalikan 2 Pangkat 3 X Ganti 2 Kemudian Dikurangi 2 Per 3 X Ganti 0 Karena Batas Bawahnya 0 Jadi 0 Pangkat 2 Maka Hasilnya Adalah 2 Per 3 Kalikan 8 Sama Dengan 16 Per 3 Dikurangi Ini Sama Dengan 0 Kurangi 0 Maka Jawabannya Adalah 16 Per 3 Nah Ini Bedanya Jadi Kalau Di Integral Tentu Dia Membentuk Sebuah Angka Atau Dalam Bentuk Jawaban Angkanya Selanjutnya Adalah Nomor 2 Saya Sederahkan Dulu Ini Adalah X Pangkat Setengah Ditambah 2 X Pangkat Setengah DX Karena Sama Pangkat Setengah Jadi Saya Tambahkan Dulu Sama Dengan 1 Sampai 0 Saya Tambah Jadi 3 X Pangkat Setengah DX Kemudian Saya Integralkan Hasil Integralnya Adalah 3 X Pangkat 3 Per 2 Per 3 Per 2 Dari Dari Sampai 0 Nah Ini Sama Dengan 2 X Pangkat 3 Per 2 Dari 1 Sampai 0 Nah Kita Sudah Jadi 2 X 1 Gitu ya Kemudian Dikurangi Untuk X 0 Maka Hasilnya Adalah 2 Selanjutnya Nomor 3 Nah Ini Ingat Kalau Bentuknya Seperti Ini Maka Pangkatnya Kita Pindah Ke Atas Dulu Sama Dengan Min 1 Per 3 Kalikan X Pangkat Min Setengah Kita Integralkan Jadi Min X Pangkat Setengah Per 3 Kalikan Setengah Batasnya Dari 1 Sampai 0 Nah Ini Sama Dengan Min 1 Per 3 Per 2 Itu Berarti Sama Dengan Min 2 Per 3 Akal X Dari 1 Sampai 0 Kita Setutusi Maka Hasilnya Adalah Min 2 Per 3 Nah Untuk Nomor 4 Silahkan Teman Teman Coba Kalau Masih Bingung Teman Teman Bisa Bertanya Di Kolom Komentar Kemudian Kalau Sudah Bisa Menjawab Silahkan Teman Teman Bisa Jawab Di Kolom Komentar Pada Video Ini Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai